baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sobat calon guru selamat datang di channel calon guru sobat sobatnya pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang info CPNS tahun 2023 P3K tahun 2022 dan juga penghabusan tenaga honorer apakah seleksi CPNS nanti akan dibuka di tahun 2023 dan juga bagaimana seleksi skema seleksi P3K guru 2022 dan juga benarkah nanti akan ada penghabusan tenaga honorer mulai tahun 2023 silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya info yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman itu adalah apakah nanti di tahun 2023 itu akan dibuka seleksi CPNS setelah di tahun 2022 ini tidak ada pembukaan CPNS kemudian bagaimanakah kemudahan di P3K guru tahun 2022 dikarakan nanti akan ada penghapusan tenaga honorer tahun 2023 nah sewasuanya disini untuk informasi yang pertama itu terkait tentang pendaftaran CPNS tahun 2022 2023 nah disini untuk pendaftaran CPNS 2022 itu tidak dibuka perekrutan ASN itu fokus ke P3K kecuali untuk sekolah kedinasan bagi teman-teman yang mungkin belum melakukan pendaftaran bagi teman-teman yang menulis syarat khususnya lulusan SMA setelah jatuh ya nanti silahkan segera melakukan pendaftaran dikarenakan akhir bulan ini nanti akan segera berakhir ya untuk pendaftarannya hal tersebut terkait tentang tidak adanya pendaftaran CPNS di tahun 2022 semua difokuskan untuk P3K itu sesuai dengan surat dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara nomor B.161 sekian yaitu tertanggal 27 Juli 2021 terkait tentang pengadaan ASN tahun 2022 yang mana pada surat yang ditujukan kepada pejabat pindah kepagian pusat dan juga daerah tersebut intinya itu adalah hal yang menyebabkan tidak adanya untuk pendaftaran CPNS tahun 2022 itu adalah yang pertama pemerintah berkaca pada kebijakan negara-negara maju yang mana jumlah P3K itu lebih besar daripada PNS kemudian terjadinya proses transformasi secara digital memungkinkan terjadinya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang berpengaruh terhadap kebutuhan ASN terutama pada bagian kualitas dan juga kuantitasnya kemudian juga terbatasnya waktu nah di saat di tahun 2022 tidak ada perekrutan CPNS apakah nanti di tahun 2023 itu ada pendaftaran CPNS nah teman-teman tidak perlu khawatir ya dikarenakan sudah ada surat terbaru dari BKN nomor 52 sekian yaitu tentang permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 ya benar kalau misalkan kita ambil dari intisari surat terpanggal 5 Januari 2022 tersebut yang ditusukan kepada pejabat pembina kebahagiaan pusat dan juga daerah maka disini masing-masing daerah dan juga penerah pusat itu diminta untuk menyusun analisis kebutuhan jabatan untuk penerimaan CPNS tahun 2023 nanti dan disini diminta untuk mengisikan formulir yang dapat diunduh pada link yang sudah diberikan kemudian juga bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 itu nanti disampaikan kepada kepala BKN dengan surat pengantar yang ditantangani oleh pejabat pembina kepegawaian disampaikan pada link yang sudah diberikan disini ya dengan adanya surat ini maka dapat dipastikan nanti untuk di tahun 2023 itu akan ada perekrutan CPNS tentunya nanti mengacu dan memperhatikan arah kebijakan seleksi CSN tahun 2023 setidaknya disini bisa menjadi secerca harapan bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih mengimpikan masih berkeinginan untuk menjadi PNS kemudian informasi yang kedua yaitu terkait tentang seleksi PT KK Guru tahun 2022 dan juga kemudahannya nah sesuai dengan hasil rapat yang telah disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI beberapa waktu yang lalu maka saat ini untuk PT KK Guru itu sedang disusun ya untuk peraturan penyempurnaan dari penggabungan sisa formasi tahap 3 dengan formasi tahun 2022 yang mana disini berpihak kepada teman-teman guru honorer ya nanti akan mengutamakan yaitu mengakomodir guru yang telah lulus passing grade jadi bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin tidak perlu khawatir nanti akan insya Allah keterima ya di PT KK tahun ini dan hal tersebut digunakan untuk memperbesar kuota formasi yang mana kebijakannya ini adalah dari jika Pemda itu mengajukan formasinya ini nanti secara maksimal maka akan tersedia sekitar sejumlah 970 ribuan sekian formasi yang merupakan gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212 ribu sekian dan juga formasi 2022 758 018 nah tersebut juga digunakan untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah Indo yang lebih banyak lagi dan juga dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan guru 1 juta formasi beberapa hal yang menjadi poin penting dari perbaikan rekrutmen seleksi guru tahun anggaran 2022 disini ada 3 terobosan baru dari pemerintah yang nanti untuk memudahkan teman-teman yang sudah lolos passing grade untuk bisa melakukan pendaftaran dan berpeluang lulus tidak mengesampingkan bagi pendaftar baru yang nanti akan mendaftar P3K guru yang mana untuk terobosan baru 2022 ini adalah untuk yang pertama dimulai dari penetapan kebutuhan jadi untuk penetapan kebutuhan di tahun 2022 ini tidak lagi hanya ditentukan oleh pemerintah daerah melainkan juga ditentukan oleh kemen di turistek kemudian yang kedua ini terkait tentang proses rekrutmen untuk proses rekrutmen sendiri ini nanti dalam hal proses rekrutmen GTT dengan new rekrutmen itu nanti akan dibedakan kemudian berikutnya yang ketiga penempatan untuk lulusan terbaik ditempatkan di daerah yang beroritas sementara itu untuk perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2021 sendiri maka disini untuk proses itu sudah berlangsung sejak bulan Maret 2021 kemarin dan untuk bulan Januari sampai bulan Mei ini dalam tahap menpan RP yaitu menetapkan formasi tahun 2022 nanti pada bulan Juni Juli akan segera dikelar nanti kita tunggu saja untuk info terbaru terkait tentang ketentuan dari revisi permen pan RP tersebut setakatnya untuk informasi yang ketiga apakah benar nanti honorer itu akan dihapus di tahun 2023 disini kita mencari browsing dari mbah google banyak sekali informasi yang telah disampaikan yang mana disini merujuk pada keputusan pemerintah yang mana untuk tenaga honorer di tiap instansi pemerintah akan dihapus pada 2023 nanti seperti yang tertuang dalam PP 49 tahun 2018 sementara pegawai negeri sipil jumlahnya itu nanti akan terus dikurangi alasan dibalik kebijakan ini adalah karena jumlah tenaga honorer yang terus membengkak nah informasi berikutnya disini kita bisa kutip dari detik.com yang disampaikan beberapa waktu yang lalu dengan headline pegawai honorer di instansi akan dihapus disampaikan dari pasal 96 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan mulai berlaku tahun 2023 yang menar untuk alasannya ini adalah jenis pekerjaan yang sangat dasar kemudian pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dan juga rekrutmen SDM difokuskan untuk tenaga kerja dengan keterampilan khusus dan disini untuk status honorer nanti akan dialihkan menjadi outsourcing ini adalah untuk yang satpam petugas kebersihan dan lain sebagainya sementara itu nanti mulai tahun 2023 untuk status pegawai yang ada di instansi pemerintah itu hanya ada dua yaitu PNS atau pegawai negeri sivil dan juga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja semoga saja di tahun 2022 ini nanti kita bisa lolos untuk CSN sehingga nanti ketika kebijakan ini berlaku di tahun 2023 kita sudah masuk dalam level aman teman-teman selamat menikmati